Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y01 jadi handphone ini kasus sebelumnya adalah lupa kunci layarnya kemudian dilakukan hard reset via recovery mode dan ternyata sekarang handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu ketika handphone ini kita setup menggunakan koneksi internet dia meminta verifikasi kunci layar kembali atau meminta verifikasi akun Google sementara itu untuk handphone ini sudah ke hubungan langsung ke jaringan internet via wifi setelah halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian disini kita diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layarnya yang jelas kita tidak tahu karena kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya sebetulnya disini ada opsi lain ada menu gunakan akun Google saya ketika kita pilih menu ini maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Google yaitu halaman dimana kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini ternyata pemilik dari handphone ini selain lupa kunci layarnya juga lupa akun Googlenya maka kita akan coba untuk bypass akun Googlenya dengan cara merubah model kunci layarnya sementara itu untuk model kunci layar yang digunakan handphone ini saat ini adalah berupa pin kita akan rubah saja nanti ke model lain misalnya sandi ataupun pola yang jelas kita tahu model kunci layarnya sekarang adalah pin kemudian untuk proses bypass akun Google nya kita akan gunakan perintah suara dari aplikasi talkback jadi kita akan kembali dulu ke halaman awal sebelum melakukan bypass akun Google pastikan handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet via wifi kemudian untuk mengaktifkan menu talkback kita pilih menu pengaturan pelengkap untuk pembacaan kemudian ada menu talkback dan kita aktifkan saja kita pilih di bagian gunakan talkback kemudian kita tunggu sampai muncul halaman selama datang di talkback sekarang kita gambarkan saja letter L kebalik atau huruf L kebalik kita harus menggambarkan dengan cepat sampai muncul notifikasi di layarnya kita coba sekarang ternyata masih kurang cepat kita ulangi lagi gambarkan letter L kebalik sampai muncul notifikasi di layarnya seperti ini ada notifikasi izinkan rangkaian fitur aksesibilitas merekam audio kita pilih menu yang paling atas saat aplikasi digunakan kita bisa sentuh dua kali kemudian akan muncul notifikasi lagi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback kita pilih menu di sebelah kanan bawah gunakan perintah suara ketuk sekali kemudian kita ketuk dua kali untuk mengaktifkan dan kita ucapkan perintah suara untuk perintahnya yaitu Google Assistant dan pengucapannya adalah seperti ini lalu kita ucapkan Google Assistant setelah Google Assistant berhasil kita jalankan kita langsung sentuh menu mic di tengah ini kita sentuh sekali kemudian sentuh dua kali untuk mengaktifkan dan ucapkan lagi perintah suara open setting kemudian akan muncul perintah buka pengaturan telepon berupa teks kita bisa sentuh ini sampai muncul perintah lagi yaitu buka setelan kita sentuh lagi kita klik dua kali kemudian disini ada logo buka setelan di bawahnya bisa langsung kita sentuh aja untuk mengaktifkannya kita klik dua kali atau ketuk dua kali sampai muncul menu pengaturan selanjutnya kita bisa menonaktifkan menu talkbacknya dengan cara tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah sampai muncul notifikasi aktifkan talkback ketika sudah muncul notifikasi aktifkan talkback kita klik menu aktifkan kemudian kita tekan lagi volume atas dan volume bawah namun apabila volume atas dan volume bawah tidak bisa kita gunakan maka kita bisa menonaktifkan menu talkback dari pengaturan dengan menggesernya dengan dua jari jadi ketika talkback aktif kita bisa menggeser layarnya dengan dua jari kemudian kita cari di bagian aksesibilitas oke kita coba untuk turunkan dulu kita cari dan ini dia masuk ke pintasan dan aksesibilitas ketuk sekali kemudian ketuk dua kali kemudian masuk ke aksesibilitas kemudian kita masuk lagi ke bagian talkback dan sekarang tinggal kita nonaktifkan saja di bagian gunakan talkbacknya disini kita pilih berhenti maka menu talkback sudah nonaktif handphone bisa kita operasikan menggunakan satu jari lagi oke sekarang kita akan reset pengaturan dulu caranya kita masuk ke bagian sistem di menu pengaturan kemudian masuk ke opsi reset kemudian kita pilih atur ulang semua pengaturan selanjutnya di bagian bawah kita pilih menu atur ulang semua pengaturan lagi atur ulang semua pengaturan dan perhatikan ada loading memulihkan harap tunggu kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian handphone akan otomatis restart dan melakukan proses loading yang agak lama untuk durasi loadingnya mungkin sekitar 30 detikan jadi kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi di video ini aku percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai pengaturan semuanya sudah teriset kita akan mengulangi kembali semua langkahnya untuk mengganti model kunci layar pada handphone ini untuk Bypass akun Google sebelumnya kita hubungkan ulang handphone ini ke jaringan internet via Wi-Fi kita set up sampai ke halaman Wi-Fi kemudian kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan Wi-Fi agar handphone mendapatkan koneksi internet untuk bisa menjalankan perintah suara Oke sampai di sini kita bisa kembali saja ke halaman awal setupnya yang penting handphone sudah terhubung ke jaringan internet perhatikan logo Wi-Fi nya sudah muncul kita bisa kembali dulu sampai ke halaman awal setupnya dan kita akan aktifkan ulang menu talkbacknya dengan cara yang sama yaitu kita masuk dulu ke pengaturan pelengkap untuk pembacaan kemudian kita masuk lagi ke bagian talkback untuk mengaktifkan menu talkback nya kita bisa aktifkan di bagian gunakan talkback sampai muncul halaman selamat datang di talkback kemudian kita gambarkan huruf L kebalik lagi sampai muncul notifikasi di layarnya Oke kurang cepat kita ulangi sekali lagi dan ini dia muncul notifikasi menggunakan perintah suara untuk mengontrol talkback kembali kita pilih menu gunakan perintah suara kita ketuk dua kali untuk mengaktifkan dan ucapkan perintah suara ini Google Assistant dan setelah Google Assistant bisa kita jalankan muncul aplikasinya seperti ini kembali kita pilih logomik di bagian tengah kita ketuk sekali logomiknya kemudian ketuk dua kali untuk mengaktifkan lalu ucapkan perintah suara ini Open Chrome dan sekarang kita kita sudah berhasil menjalankan browser Chrome selanjutnya tinggal kita akses saja blok magelang flasher melalui browser Chrome ini untuk bisa merubah model kunci layar pada handphone ini Oke sekarang kita akan pilih menu terima dan lanjutkan saja untuk selanjutnya kita mengisikan alamat blok magelang flasher pada adres bar nya atau pada kota URL nya pada saat seperti ini ketika menu talkback aktif memang sangat mengganggu kita harus mengetuk dua kali setiap menunya untuk membuka maka kita akan coba untuk menonaktifkan saja menu talkback nya dengan shortcut tombol volume yaitu tombol volume atas dan tombol volume bawah bisa kita tekan secara bersamaan tekan kedua tombol volume sampai muncul notifikasi aktifkan talkback di layarnya ketika sudah muncul notifikasi aktifkan talkback kita bisa pilih menu aktifkan di sebelah kiri kemudian kita ketuk dua kali lalu kita tekan lagi volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback di non-aktifkan selanjutnya sudah nyaman handphone bisa kita gerakan dengan satu jari kemudian pada kolom adres bar nya kita isi dengan alamat URL blok magelang flasher yaitu www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti ini jangan sampai salah ketik kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai blok magelang flasher terbuka kita tunggu sebentar setelah blok magelang flasher terbuka teman-teman bisa fokus ke pojok kiri atas disitu ada menu garis tiga kita bisa pilih menu garis tiga ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu Bypass FRP apabila muncul iklan kita bisa klik ik di pojok kanan atas atau pilih menu close selanjutnya kita sudah masuk di halaman Bypass FRP Google blok magelang flasher kita turun sedikit di bagian spesial shortcut Android dan langsung aja kita pilih open lock screen setting kita pilih menu yang paling atas open lock screen setting sampai masuk ke halaman lindungi ponsel seperti ini kita akan merubah kunci layarnya sekarang kita tahu model kunci layar sebelumnya adalah pin maka biar berbeda kita pilih pola saja kemudian kita gambarkan pola yang mudah misal letter L seperti ini kemudian konfirmasi kita ulangi lagi menggambar polanya kemudian konfirmasi lagi sampai muncul halaman seperti ini berarti model kunci layar bisa kita ganti sudah terganti sekarang oke kita pilih lewati saja kemudian kita bisa kembali sampai ke halaman awal setup handphone ini kita kembali kembali lagi kembali lagi kemudian kembali lagi dan kita setup ulang handphone ini dengan posisi handphone masih terhubung ke jaringan internet pilih lokasi kemudian selanjutnya kemudian berikutnya kemudian berikutnya kemudian setuju kemudian kita tunggu sebentar menyiapkan ponsel Anda proses ini mungkin perlu beberapa menit kemudian salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan sekarang kita tunggu sebentar proses loadingnya perhatikan untuk kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pin sudah berganti menjadi pola dan untuk bypass akun Google-nya tinggal kita gambarkan saja pola yang sudah kita buat tadi yaitu seperti ini letter L sekarang muncul tampilan loading kita tunggu aja sebentar setelah ini sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda lagi yang muncul adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun Googlenya sekarang kemudian kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja sampai di tahap ini akun Google sudah berhasil kita bypass tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu import data kita lewati kemudian saran aplikasi bisa kita lewati kita bisa pilih menu lewati di pojok kiri kita coba sentuh-sentuh lagi kok enggak bisa dilewati ya oke sudah bisa selamat telepon Anda telah disiapkan kita klik menu mulai dan handphone langsung masuk ke tampilan menu seperti ini sampai disini kita sudah bisa lega karena akun Google sudah berhasil kita bypass tanpa menggunakan komputer namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pola karena tadi tidak kita hapus kunci layarnya hanya kita kita rubah saja dari pin menjadi pola maka untuk pola buka kunci layarnya pun masih sama yaitu letter L seperti ini bagi teman-teman yang ingin menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian cari pada bagian keamanan bisa kita scroll ke bawah ke bagian keamanan kemudian kita masuk lagi ke bagian kunci layar kita gambarkan dulu pola kunci layar handphone kita ini kemudian kita ganti menjadi tidak ada dan kita pilih ya hapus sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar akun Google sudah berhasil kita bypass dengan mudah tanpa menggunakan komputer kita cek dulu di pengaturan untuk versi keamanan dari handphone ini serinya sudah betul vivo Y01 kemudian di bagian update keamanan Android berada di 1 Mei 2022 update sistem Google Play di 1 Juni 2021 kemudian untuk modelnya adalah V2118 dan versi Androidnya adalah versi Android 11 bisa kita cek di halaman yang sebelumnya Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati